Maksudnya begitu Dan tadi dikatakan bahwa Rasul pun menerima bacaan berbeda-beda Udah mah ininya bisa dibaca dengan beragam cara Rasul pun menerima bacaan berbeda-beda Dengan tujuh huruf istilah hadithnya Kemudian pada masa tabiin muncul para kori yang banyak Sekitar lima puluhan Mereka semuanya ngaku murid-murid sahabat Tapi bacaannya kok gak ada yang sama Akhirnya diseleksi oleh Ibnu Mujahid Cuma tujuh yang sohih bacaannya Yang lainnya ya silahkan diteliti ulang Maka Imam Ibnul Jazadi meneliti ulang Enggak semuanya enggak sohih kok ada yang masih sohih berapa? Tiga Jadi totalnya sepuluh Yang sepuluh ini ditulis kaidah-kaidahnya dalam Yang tujuh Yang tujuh oleh Ibnu Mujahid Diperbaharui oleh Ad-Dani Diperbaharui lagi oleh Imam As-Syatibi Makanya disebutnya Syatibiyah Yang tiga kaidahnya dalam kitab Ad-Durrah Dan yang sepuluh total dengan seluruh jalur-jalurnya Di kitab Toyibah Yang tujuh kiroat Kaidah-kaidahnya Selain ditulis oleh Ibnu Mujahid dan Abu Amar Ad-Dani Juga ditulis oleh Imam As-Syatibi Maka yang tujuh ini disebutnya jalur Dikenalnya dengan istilah jalur Syatibiyah Kemudian yang tiga kiroat Itu ditulis dalam kitab Ad-Durrah Jadi ada tujuh Syatibiyah Ada tiga Ad-Durrah Selain Syatibiyah dan Ad-Durrah Ada enggak kitab-kitab yang lain yang lulis jalur-jalur itu? Jawabannya Ada Maka Imam Ibnul Jazari dalam kitab Toyibah Mencantumkan seluruh kaidah Dari seluruh kitab yang ada Syatibiyah dimasukin Ad-Durrah dimasukin Kifaya dimasukin Kamil dimasukin Sampai ternyata telah terkumpul Satu riwayat Itu ada lima puluh jalur Sehingga totalnya seribu jalur periwayatan Al-Quran Dalam kitab An-Nasyar fil kiroatil asyar Begitu Apa sih tujuh huruf? Tujuh huruf itu tujuh cara membaca Ini dalilnya Bukhari Muslim Jibil baca dengan tujuh wajah Rasul nerima tujuh wajah Terus ngasih ke sahabatnya tujuh-tujuhnya enggak? Enggak Ngasihnya sesuai dengan kemampuan lidah sahabat Rasul tahu mana yang lebih mudah buat dia Misalnya ada lima orang datang pengen talaki Baca Al-Fatiha Rasul baca Bismillahirrahmanirrahim Bisa semuanya Ya sudah tidak perlu cari baca yang lain Kemudian Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Diajarkan Baca-baca-baca-baca Orang yang kelima Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Tapi Rasul kadang-kadang ketika sholat baca Maliki yaumiddin Maka dua-duanya sahih Ihdinassiratul mustaqim Baca pakai sod yang lain Di kabilah saya pakai sin yang paling fasih Di kabilah saya pakai zai yang paling fasih Rasulullah kemudian Kan mereka konfirmasi sama Rasul Ada gak bacaan begitu? Kalau ada Sahih bacaan silahkan Maka dari itu Pernah pada suatu waktu Umar ibn al-Khattab Bermakmum di belakang Hisham Hisham baca surat Al-Furqan Solat jadi imam pakai ridha Tahu ridha? Rida itu sorban Sorban Cara pakai sorban ada tiga Menurut orang Arab Yang pertama imamah Imamah yang diselembangkan disini Imamah Yang kedua ridha Rida yang begini Atau seperti ini Sebutnya ridha Yang ketiga Ghutrah atau khimar Khimar atau khutrah Orang-orang Saudi zaman sekarang Pakainya khimar atau khutrah Ya Kalau kiai-kiai kita Biasanya pakai ridha Kalau para habaib Biasanya pakai imamah Nah itu tiga-tiganya Ada hadisnya dari Rasulullah S.A.W Di kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Turmuzi Ada semuanya Di antaranya hadis Bahwa imamah Kalau pakai Rasul Kalau pakai imamah Ekornya itu di tengah Itu ada hadisnya Imam Tirmidhi Jadi kalau pakai imamah Diusahakan ada ekor Sunnah Walaupun boleh-boleh aja Nggak pakai ekor Ekor itu yang panjang Itu sunnahnya di tengah Ekornya Rasulullah seperti itu Nah ini Hisham Jadi imam pakai ridha 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 Panjang Selesai sholat Umar kan dengar Bacaan Hisham beda Udah marah tuh Pas lagi sholat tuh Ini Hisham Apa-apa ini Baca Al-Quran ya Tau sendiri Umar kecemburuan terhadap Agamanya besar Hisham sesat Kayaknya ini Baca Al-Quran ya Awas selesai salam Selesai salam Ditarik ridha Yang tadi baca apa Kalau zaman sekarang Mungkin gitu ya bahasanya Baca apa tadi Baca Al-Quran Siapa yang ngajarin Ya Rasulullah Nggak percaya Ditarik datang ke Rasulullah Rasulullah Saya tadi mendengar dia Baca Al-Quran yang beda Dengan apa yang telah Kau ajarkan padaku Coba Hisham Bacakan Al-Quran padaku Apa kata Rasulullah Demikianlah Al-Quran turun Umar Baca yang aku ajarkan padamu Baca Demikianlah Al-Quran turun Demikianlah Al-Quran turun Kalian berdua semuanya baik Yaudah Umar minta maaf Hisham pun Memaafkan Kalau zaman sekarang Enak ah Jadi maaf ini Ditarik ridha Seperti itu Jadi makna tujuh wajah ini Para ulama beda pendapat Intinya adalah Tujuh cara membaca Al-Quran Yang datang dari Malaikat Jibril Terus kita Mesti bagaimana Mesti bagaimana Melihat Beberapa perbedaan tersebut Maka Kalau kita sudah melihat Beberapa perbedaan tersebut Kita membaca Sesuai yang Diajarkan oleh guru kita Jangan dengan Bacaan yang berbeda Baik dari sisi Riwayat Atau Kesempurnaan Mahraj dan sifat Ikutin guru Ini pernah terjadi Pada masa Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud Punya tiga Punya tiga murid Yang biasa halakohnya bareng Jadwalnya bareng Halakoh tiga murid Baca Halakoh Al-Quran Baca surat Al-Ahqof Baca tiga puluh ayat Kok bacanya gak seperti Yang saya ajarkan Ketimur Mas'ud Yang keduanya baca Beda dengan Yang biasa diajarin Beda sama orang yang pertama Yang ketiga baca Beda lagi bacaannya Kalian ini apa-apaan Belajar sama saya Kok bacanya gak pake Standar saya Mereka bilang Ya kami kan denger dari sini Dengar dari situ Kami juga belajar dari yang lain Akhirnya Mereka bertiga Diajak sampai di Mas'ud Menghadap Rasulullah Diceritain sampai di Mas'ud Ya Rasulullah Disini dikatakan Inna khtalafna fil kira'ah Saya Pernah ngajarin mereka kira'at Tapi kok mereka beda Bacaannya dengan bacaan yang saya ajarkan Maka apa-apa Rasulullah Fahmarro wajibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Memerah wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah gak jawab apa-apa Wajahnya jadi merah aja Disamping Rasul Ada Ali Ibn Mas'ud Menoleh ke Ali bin Abi Talib Maksudnya mungkin Kalau zaman sekarang Ngasih isyarat Maksud Rasul itu apa ya Ali Bisa gak diterjemahin Wajahnya Rasulullah itu apa maksudnya Maka Pakat Ali bin Abi Talib Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya'murkum antaqra'u Kama'ullimtum Iqra'u Kama'ullimtum Bacalah Al-Quran Sebagaimana kalian diajarkan Ikutin guru Selesai Begitu Makanya kalau belajar Ikutin standar guru Jangan ikutin standar guru yang lain Begitu Ini hadithnya Ini hadithnya Jadi kalau misalnya ada berbeda pun Gak usah dibentur-benturkan Misalnya Kita bilang ke sheikhnya Sheikh Saya pernah belajar sama Ustaz Anu Gak kayak antum kok pelajarannya Jangan begitu Ikru'u kama'ullimtum Ingin pakai standar Ustaz Anu Ya silahkan belajarnya disana Jangan disini Kan begitu Ya Jadi Jadi Seperti itu Demikian Pembacaan Atau beberapa Perbedaan Kiraat Sampai munculnya Seleksi Paraqari Bagaimana menyeleksi Paraqari Ada standarnya Gak sembarangan Diseleksi Menurut Kemauan kita ya Ini kayaknya enak lah Imam ini aja Imam ini enggak Ada standarnya Rahman Sa'idmi ya Rahman Rahman